Masyarakat dan musbika Kecamatan Medan Denai menyambut baik pembangunan Masjid Ar-Rohmatan Hidayah yang dibangun di atas tanah milik Hairil yang diwakafkannya. Peletakan batu pertama pembangunan Masjid yang terletak di Jalan Denai, Pasar 5, Kecamatan Medan Denai ini rencananya akan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Eidi Ramayadi yang ternyata berhalangan hadir. Hairil yang mewakafkan tanahnya bersama keluarga mengucapkan ikhrat dan ikhlas dalam mewakafkan harta mereka untuk masjid dan harap dapat bermanfaat bagi umat khususnya warga sekitar Kecamatan Denai. Dari Sumatera Utara, Jak Ahmad, Pribrata TV, Salam Pribrata! Dari Sumatera Utara, Jak Ahmad, Pribrata!